dapat paket lagi Kak paket lagi Aduh semenjak saya memulai Project GL Pro egepo CGL Pro Thunder 125 ke rumah proyek saya yang lalu Iya sejak saya menjalankan Project Thunder 125 paket berdatangan satu persatu lagi kita hunting kita hunting semuanya barang apakah ini ini memang untuk Thunder 125 saya kaya Oh ada dua biji kecil sekali ya apa ini dia ini kita buka ya kaya Oh iya lampu ya saya pesen ini kecil sekali lampunya mini seperti ini Kak nih kelihatannya kaya lampunya dan ini juga sama ini lampu sorot ini lampu tembak mudah-mudahan bekerja dengan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kak apa kabarnya jumpa kembali di YouTube hobinya ya Azam saya mau review lampu sorot Kak ini mau saya pakai di motor saya Thunder 125 sekarang itu kadang saya suka jalan-jalan di tempat yang gelap-gelap Kak jadi enggak ada penerangan tapi jalannya berlubang jadi suka itu masuk ke dalam lubangnya nah karena di Thunder 125 yang sedang yang saya restorasi itu saklar ada saya mau pakai saklar Vietnam Kak ada saklar tambahan saya manfaatkan untuk menambah lampu sorot ini jadi saya enggak perlu beli-beli saklar opsional lainnya ya tapi di saklar Vietnam itu sudah ada nah ah ah harga lampu ini Rp20.000an Kak satu biji tepatnya Rp21.900 saya belinya di Elson official di toko oranye di toko oranye ya Kak ya nama sellernya Elson official Oke kita langsung aja Kak ke sorotnya Kak sorotnya itu ada dua nah ini dan ini ini jauh dan ini dekat dekat nah Kakak bisa ngelihat ini as ketika saya ambil di malam hari bagaimana cahayanya kita coba nyalain ya Kak ya kita tes nyala lampunya di malam hari ini gelap sekali nih uh ini lampunya nih tuh perotannya uh ini lampu jauh nah ini lampu dekatnya lampu jauh mana sih kabelnya nih gelap sekali ah ini dia kelihatan ya kak ya ini dan ini hai 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 cakep sih lumayanlah untuk angka harga Rp21.000 suci saya sih jangan dinyalakan barengan Kak saya sudah rusak satu tadi nah Kak kita sudah lihat ya bagaimana cahayanya di malam hari tadi tapi saya kasih eh warning Kak kasih eh pengalaman kasih warning ya kasih peringatannya jangan disambung kedua-duanya rusak nah yang ini sudah rusak Kak yang jauhnya kena karena saya iseng-iseng menyalakan dua-duanya bareng-barengan kedua-duanya bareng-barengan jadi yang jauh yang jauh yang jauh kena kebisa nyala terang lagi kemungkinan di dalamnya sudah terjadi sesuatu konspirasi kali Kak ini jauhnya nah kecil sekali kecil sekali aduh silauh dan yang ini terang sekali ya udahlah saya mau pakainya yang lampu dekatnya saja jadi warna kuning nah saya kita lihat dulu ya di sini tuh color 36.000 3.003 juta 6 juta yellow and white like perfect tangan aku nggak ngerti itu maksudnya apa itu saya nggak ngerti maksudnya apa switch between high beam and low beam at will jadi ya saran dan saya sih jangan dinyalakan barengan ya lalu di sini kalau saya baca di mana di selernya satu lampu tuh 25 watt nah aki itu kan 12 volt kalau menurut hukum fisika hukum kelistrikan daya itu sama dengan tegangan dikali arus berarti kalau 25 watt harusnya sekitar 12 harusnya sekitar 2 ampere ya 2 ampere lebih 2 ampere lebih lumayan juga sih jadi kita harus pakai relay nah untuk ukurannya Kak untuk ukurannya untuk ukurannya saya pakai ini dari lampu ya kayak dari ujung lampu ya ini kan cembung kak lampunya nih itu 5 cm dan diameternya itu 3 cm 5 cm dan 3 cm nah untuk lebih jelasnya mungkin saya sandingkan aja dengan kotak kore api ya Kak ya kotak kore api ah Kak bisa lihat ya ini ukurannya segini doang nih nih kecil 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 sekali dan dilengkapi dengan gagangnya opoki kalau bahasa engineering itu mounting ya dilengkapi dengan mounting dan baut-bautnya coba kita pasang Kak kita masang kita masang baut-bautnya modelnya gimana aduh aduh come on come on ini buat kecilnya susah banget hahaha dia nggak mau ikut keluar nah ini harusnya seperti ini kita pasang oke Kak setelah perjuangan panjang akhirnya kepasang juga jadi seperti ini Kak ya lumayan lampu suratnya sebetulnya suka Kak kecilnya lumayan lumayan nah kita sumari ya Kak ya saya beli di Elson official harga Rp21.900 rupiah di toko orange panjangnya itu 5 cm dan diameternya 3 cm kalau menurut seller nya ini 25 watt berarti sekitar 2 amperan untuk warnanya ya kayak lampu jauh sama lampu dekat jangan disatuin ya Kak ya kalau nyalain harus bergantian pengalaman saya ini sudah mulai rusak ini hahaha itu aja Kak oke Kak terima kasih telah menonton video saya jangan lupa like subscribe dan komen ya Kak ya dan wapunnya dan apapun yang terjadi pada Kak hari ini senang sedih sehat ataupun sakit tetap satu hal jangan lupa untuk berbahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.